Oke teman-teman ketemu lagi bersama saya di channel Renovian Langsung saja di video kali ini Tanpa basa-basi saya akan kasih tutorial Yaitu bagaimana cara download sorotan instagram Orang lain tanpa aplikasi ya Jadi disini Saya tertarik dengan sorotan Video-videonya itu Dari pemilik akun instagram Sam Calder Ini kalau kita lihat sorotan itu kan disini ya teman-teman Ini bagus-bagus banget sorotannya ya Kayak gini ya Keren-keren banget lah pokoknya Nah disini saya akan mendownload salah satu sorotan ini teman-teman ya Tanpa aplikasi Caranya mudah banget teman-teman Yang kalian perlu perhatikan cuma namanya saja Nama akun instagramnya itu siapakah Namanya paling atas ya Sam Calder udah gitu doang Kalau sudah kalian tinggal masuk aja ke google chrome Cari aja google chrome Nah ini ya Kalau sudah kalian butuh Yang namanya situs Yang namanya story saver Story saver gitu aja Tulis story saver gitu aja Nanti akan muncul yang paling atas Yaitu story saver.net Nah kalau udah Seperti ini teman-teman Scroll ke bawah Kalian tinggal pilih nih Kok pilih Enter Namanya tadi Sam Calder Tulis aja Sam Calder Nah udah seperti ini Klik download Nah kita klik saya bukan robot Nah kita tunggu dulu ini Saya lagi muter ya Lagi nunggu Nah Oke Kita bisa scroll ke bawah teman-teman Nah Ini bisa lihat sendiri ya teman-teman Yang namanya sorotan itu Bahasa Inggrisnya Highlight ya Jadi kita klik show Highlight Kita klik dulu disini Oke Nah ini sudah muncul teman-teman Tapi lagi loading juga Jadi Dia kan tadi bikin Sorotan ya Memiliki sorotan kan ada Dubai Ada Italy ya Cap Town ya Kita bisa pilih teman-teman Saya kan mau melihat yang Dubai tadi ya Caranya klik show Highlight Jadi di folder Dubai itu Ada 11 foto Kalau lihat Ya ada foto ya Ada video ya Nah tinggal kalian mau Download yang mana Nah Contoh ya Misalnya foto nih Saya mau download Save as foto Tinggal klik kayak gitu doang Oke lanjutkan ya Lagi download selesai ya Kemudian yang bawah Misalnya foto Eh video Saya klik save Video Nah kita klik Tiga titik Download Nah sudah selesai semua Kita bisa Lihat di folder Gallery lah ya Nah ini ada dua nih ya Ini tadi foto Sudah berhasil ke download Yang satunya lagi Video Nih Bagaimana teman-teman Menurut kalian Apakah Berguna Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga berguna ya Sampai jumpa lagi Di next video Dan terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.